Intro Hai Sobat Pintar Kita kembali lagi bermain di popi bola di negeri awan Di video kali ini kita akan bermain secara ringkas Sampai akhirnya semua alat sakti dewa bisa dikumpulkan Kita akan melihat apa yang terjadi nantinya Ayo kita mulai Hai adik-adik semua Mari kita belajar sambil bermain Bersama saya si popi bola Pilih edugin Permataan pelajaran bisa didapat Pada berpitung menggambar mewarnai Tidak ketinggalan dapat pelajar nyanyi Juga belajar kurut angka dan logika Bersama popi bola Semua bisa Bersama popi bola di negeri awan Ini awal kisahnya Tempat dimana teman-teman popi bola Hujan tiada berhenti Kurang lebih tiga hari berturut-turut Ini adalah rumah Kiki Kelinci Kiki Kelinci wajahnya terlihat murung Karena tidak bisa bermain pepas Hujan tiada berhenti Ini kubu beruang dengan kebunnya Yang terancam rusak jika Hujan tidak berhenti Dia pun merasa sedih Popi bola juga begitu Dia bingung kenapa hujan tiada berhenti Dia masuk ke dalam rumah Tiba-tiba Ada yang mengetuk pintu Hai kawan-kawan Ada apa hujan-hujan begini Ini tidak benar Bobby Masa sudah tiga hari berturut-turut hujan Mentari tidak menunjukkan sedikit pun wajahnya Dan kita tidak bisa bermain-main di luar Benar Bobby Jika hujan tidak berhenti Kebunku akan kebanjiran Dan tanamanku akan mati semua Gimana nih Saya bosan di rumah terus Oh Ya benar kawan-kawan Tapi apa yang bisa kita perbuat Bukan kita yang mengendalikan cuaca Andai saja saya bisa berbuat sesuatu pada cuaca ini Untuk menyenangkan kalian semua Ini adalah pri pembawa pesan Benarkah kamu mau membantu Kamu benar-benar mau membantu terhadap cuaca ini Eh ya telus saja Jika saya mampu Tapi Kamu siapa Saya Saya pri pengantar pesan Saya sedang lewat di dekat sini Dan tidak sengaja mendengar kata-katamu Yang mau berbuat sesuatu pada cuaca ini Benarkah Apa yang bisa saya bantu Wah Bagus sekali Begini ceritanya Beberapa hari yang lalu Telah terjadi sesuatu di negeri awan Para dewa yang biasa Saya mengendalikan cuaca Sedang dalam masalah Sehingga Cuaca di bumi menjadi tidak benar seperti ini Maukah kamu menolong Lalu Apa yang bisa saya perbuat Kamu bisa ikut saya ke negeri awan Di sana Kamu bisa menemui dewa matahari Dewa angin Dewa hujan Dan dewa guntur Dan Kamu bisa mendengar dari mereka Kejadiannya dengan lengkap Baiklah Bagaimana caranya ke negeri awan Dan Bolehkah saya mengajak teman-teman saya Tentu saja Ayo ikut saya Saya akan membuka tangga awan Tangga awan Wah Kita benar-benar ke negeri awan Mereka bertiga pun Pergi ke negeri awan Sayangnya ini file-nya ada yang rusak Jadi Ada yang hilang Ceritanya Tapi tidak mengapa Kamu bisa membantu saya Mengumpulkan tanda hati Ayo Ketikkan namamu Dengan menggunakan keyboard Atau Jika namamu sudah ada Klik saja namamu pada daftar Kemudian Klik saja pada tanda panah di bawah Untuk memulai petualangan ini Kita lanjutkan permainan Bobi bola di negeri awan Kita pilih Nama isur hak Kemudian kita klik start Sekarang Saya sedang berdiri di luar istana awan Untuk masuk ke dalam istana awan Klik pada pintu gerbangnya Jika ingin mengunjungi rumah gordasi kerdil Klik pada petunjuk jalan itu Untuk berjalan ke sana Inti dari permainan Bobi bola Versi ini Bobi bola di negeri awan adalah Bobi bola harus mengumpulkan tanda hati Setiap terkumpul 8 Maka bisa ditukar dengan 1 senjata sakti dewa Jika nanti semua senjata sakti terkumpul Akan muncul Cerita akhirnya Ayo kita lihat Pertama kita ke gordasi kerdil Ini dia rumah gordasi kerdil Klik saja pada pintunya Untuk masuk ke dalam Gordasi kerdil adalah tokoh anak honis di cerita ini Siapa itu Saya Bobi bola Hmm Ada perlu apa Masuklah Hai gorda Jika kamu meminta saya untuk meminta tanda hati dari para dewa Untuk menunjukkan niat baik mereka Seharusnya Kamu juga harus memberikan tanda hati kepada saya Untuk menunjukkan niat baikmu juga Bukankah itu lebih adil Hmm Boleh saja Tapi disini Di negeri awan Kita tidak boleh memberikan tanda hati dengan sembarangan Kamu harus layak mendapatkannya Yaitu dengan cara menyelesaikan tantangan yang saya berikan Baiklah kalau begitu Tantangan apa Permainan seleksi Ini adalah permainan di gordasi kerdil Kita akan Menyeleksi Sesuai perintah Ini adalah kumpulan mainan tentara-tentaraan saya Banyak macamnya ya Saya punya banyak sekali Sehingga kadang-kadang ketika saya mau memilih salah satunya Saya jadi bingung sendiri Coba kamu bantu saya memilih salah satu tentara yang benar Sekarang cari Tentara yang berbaju Hitam Dengan kepala Bertopi tinggi Berwarna Hijau Yang tangannya Berpedang Benar sekali Kamu memang hebat Terima kasih ya Telah membantu saya Hanya saja Kali ini saya tidak bisa memberikan kamu tanda hati Karena sedang kehabisan Kita coba tingkatkan permainannya Tentara saya lagi Kamu mau mengubah Ini adalah kumpulan Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya Tentara yang berbaju hijau Dengan kepala bertopi tinggi Berwarna kuning Yang tangannya memberi hormat Memakai celana pendek Memakai celana pendek Memakai celana pendek Memakai celana pendek Dengan sepatu kuning Sekarang cari tentara yang berbaju hijau Dengan kepala bertopi tinggi Berwarna kuning Yang tangannya memberi hormat Memakai celana pendek Berwarna hijau Dengan sepatu kuning Benar sekali Kamu memang hebat Terima kasih ya Telah membantu saya Hanya saja Kali ini saya tidak bisa memberikan kamu Tanda hati Karena sedang kehabisan Ayo Kita coba Permainan yang lain Kita ke istana awan Wah Istana awan sungguh luas Dan ada taman awan disana Saya rasa Beberapa gedung itu adalah tempatnya para dewa Mungkin kita harus berkunjung kesana Mulai dari istana dewa yang pertama Ya Ini pasti tempat dewa guntur Kita kesana Hai dewa guntur Maukah kamu memberikan saya Tanda hati Agar saya bisa menukarkannya Dengan alat sakti Mau dengan gorga Tanda hati Tidak semudah itu Di negeri awan Kita tidak boleh sembarangan memberikan tanda hati Kamu harus setidaknya menolong saya Barulah saya boleh memberikanmu tanda hati Kamu bisa membantu saya membangkitkan tenaga listrik Pada generator petir Atau menangkap petir yang tidak teratur Mau Tentu saja Setiap istana Ada dua permainan Kita coba satu persatu Ini adalah generator pembangkit tenaga listrik Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan listrik di negeri awan Kelebihan tenaganya bisa digunakan untuk menghasilkan petir Lihat pada ketiga kotak yang ada pada generator Di sana terdapat gambar-gambar bangun Klik pada salah satu gambar bangun Kemudian letakkan pada kotak generator sehingga memenuhi syarat penambahan Atau pengurangan bangun yang benar Jika sudah selesai Klik pada stop kontaknya Untuk menyalakan generatornya Ini lembar soalnya Ini pilihan jawabannya Ini ditambah ini sama dengan Ini ditambah apa Biar jadi ini Ditambah ini Ditambah apa Biar jadi ini Setelah yakin benar Kita nyalakan generatornya Kita coba yang lebih sulit Ini dikurang ini sama dengan Soal yang kedua Sedikit lebih remit kan Ya ini Kurang ini sama dengan ini Nah ini Setelah yakin Kita hidupkan generatornya Kita coba permainan yang satunya Disini kamu harus tangkas Bobby Karena kamu akan membantu saya menangkap petir Ini belajar Berhitung cepat Dan konsentrasi Kamu harus menangkap petir tersebut Dengan jala-jala yang nilainya sama Dengan yang tertulis pada petirnya Kamu harus cepat Karena jika petirnya keburu jatuh Kita bisa kesetrum Atau jika kamu menangkap dengan jala yang salah Kita juga akan kesetrum Siap Ayo kita mulai Ini empat lima Yang nol manain Yang nol Yang empat Tiga puluh tiga Harus tepat Dua enam Dua tiga Enam belas Lima belas Tiga puluh dua Lima belas Dua belas Tiga puluh empat Lima belas Tiga puluh delapan Tiga puluh delapan Tiga Dua puluh delapan Satu Tiga puluh tujuh Empat Tapi sayang sekali Saya sedang kehabisan tanda hati Sehingga saya tidak bisa memberikan kamu tanda hatinya Kita coba yang lebih sulit Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya Siap Ayo kita mulai Semakin beragam Ada perkalian Ada lain-lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kurang lebih begitu ya Kita coba permainan yang lain Kita pindah istana yang lain Ayo kita ke tempat dewa angin Hai dewa angin Maukah kamu memberikan saya tanda hati Akan saya bisa menukarkannya dengan alat seksimu dengan gorda Tanda hati Ya tentu saja Tapi sebelumnya Kamu harus membantu saya dulu Atau Membuktikan kemampuanmu terlebih dulu Karena di negeri awan Kita tidak boleh sembarangan memberikan tanda hati Kamu bisa membantu saya Mengatur arah angin Atau Menyelesaikan tantangan Menyeberang sungai angin dari saya Baiklah kalau begitu Ini adalah mesin pengatur arah angin Melalui mesin ini Kamu bisa mengatur kemana arah angin ingin kamu hembuskan Aturlah tuas-tuas yang ada di tengah mesin ini Agar ketika bola anginnya turun Maka akan terjatuh ke tempat yang benar Dimana tempat tersebut Terdapat kata-kata yang akan melengkapi Pribahasa yang ada di bawah mesin Ini belajar peribahasa Sambil main game Maka anginnya akan bisa menghembus dengan benar Sudah jatuh tertimpa tangga Ini bulannya kemana Kita klik Benar sekali Sudah jatuh tertimpa tangga Mendapatkan kemalangan yang bertubi-tubi Sekarang coba yang ini Kalau abu lagi main ya udah main dulu Kalah jadi abu Menang jadi arang Kita klik Kita klik Benar sekali Kalah jadi abu Menang jadi arang Yang kalah dan yang menang Sama-sama rugi Sama-sama rusak Kita coba Yang lebih sulit Yang lebih sulit lagi Air Beriak Tanda tak dalam Kita klik Benar sekali Air beriak Tanda tak dalam Orang sombong Yang banyak bicara Biasanya sedikit ilmunya Sekarang coba yang ini Tua-tua Keladi Makin tua Makin Menjadi Kita coba Permainan Satunya Ini adalah sungai angin Disinilah sumber Segala angin yang bertiup Nah Diseberang sana Terdapat tanda hati juga Dan jika kamu menginginkannya Kamu boleh mencoba Menyeberang sungai angin ini Tekan saja tombol spasi pada Kamu Ini adalah sungai angin Disinilah sumber Segala angin yang bertiup Nah Diseberang sana Terdapat tanda hati juga Dan jika kamu menginginkannya Kamu boleh mencoba Menyeberang sungai angin ini Tekan saja tombol spasi Pada keyboardmu Untuk melompat ke awan Yang melayang itu Tetapi Jangan sembarang lompat Kamu hanya boleh melompat Pada awan Sesuai dengan Persaratan dari saya Kamu hanya boleh melompat Pada Musim di dunia Musim Hujan Musim salju Musim kemarau Musim semi Berhasil Ayo Lompat lagi kemari Terima kasih telah menonton! Aduh, sayang sekali. Rupanya, di sini sedang kehabisan tanda hati. Aha, kamu mau mencoba menyeberangi sungai angin ini lagi ya? Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Kita coba yang lebih sulit. Ini adalah sungai angin. Di sinilah sumber segala angin yang bertiup. Nah, di seberang sana, terdapat tanda hati juga. Dan jika kamu menginginkannya, kamu boleh mencoba menyeberang sungai angin ini. Tekan saja tombol spasi pada keyboardmu. Kamu hanya boleh melompat pada... Yang termasuk jenis-jenis gigi. Jenis gigi Gigi taring Jenis gigi Gigi susu Jenis gigi Gigi seri Jenis gigi 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 Geraham Ebat, kamu sudah sampai. Sekarang kembali lagi kemari. Jenis gigi Gigi keraham Jenis gigi Kiki Seri Jenis Kiki 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 susu Jenis Kiki Kiki Taring Aduh sayang sekali Rupanya disini sedang kehabisan Tanda Hati Aha Kamu mau mencoba menyeberangi Sungai Angin ini lagi ya Kita coba permainan yang lain Jadi ada dua permainan juga ya Ke istana berikutnya Ini tempat Dewi Hujan Kita coba kesana Oh hai Bobibola Senang sekali kamu mau mengunjungi Gubuku yang sederhana ini Saya ingin menanyakan Bisakah kamu memberikan Tanda Hati kepada saya Agar saya bisa menukarkannya Dengan alat saktimu yang diambil gorda Tentu saja Tapi disini Di negeri awan Kita tidak boleh sembarangan Memberikan Tanda Hati Kamu harus berusaha Terlebih dahulu Jika kamu melakukan kebaikan Barulah kamu boleh Mendapatkan Tanda Hati Dan saya akan memberikannya Kepada kamu Jika kamu Mau membantu saya Menyusun jadwal hujan Atau mengisi papan permainan Baiklah kalau begitu Kita coba satu persatu Papan ini kelihatannya memang Seperti teka-teki silang Tapi isinya adalah Angka-angka Dan kamu harus mengisi Pada angka-angka yang kosong Jika sedang tidak membuat hujan Saya suka mencoba Mengisi permainan ini Nah sekarang Kamu cobalah untuk mengisinya Lihat baik-baik Karena angka yang diisi Tidak boleh sembarangan Tetapi kamu harus melihat Pada angka-angka yang di sekitarnya Karena Angka yang kamu isi Akan ada hubungannya Dengan angka yang ada di sebelahnya Ini kelipatan Dua Tujuh Lima Ya cocok Ini kelipatan Satu Berarti Lapan Dua Benar Ini kelipatan Lima Tujuh puluh Kurang lima Tujuh puluh Tujuh puluh lima Kurang lima Tujuh puluh Benar Ini kelipatan Dua Tujuh lapan Tujuh sembilan Lapan puluh Ya cocok Tujuh lapan Kurang dua Tujuh Enam Wow Tepat sekali Kamu memang hebat Tapi untuk sementara ini Saya sedang tidak ada tanda hati Mungkin Bilain kesempatannya Kamu Kamu mau mengembangkan Kita coba yang lebih sulit Papan ini Kelihatnya memang seperti Tekan Kamu Papan ini Ini kelipatan Sepuluh Dua lapan Tambah Sepuluh Tiga lapan Sepuluh Sepuluh Terus berapa ini Sepuluh Sembil Sepuluh Ditambah Berapa ini Delapan Sepuluh Delapan Delapan Enam Tambah Enam Tambah Empat Berarti Tambah Empat Lima Dua Tambah Empat Lima Enam Benar Ini Berapa ini Berapa ini Sembilan Tambah Sembilan Dua Lima Tambah Sembilan Tiga Puluh Empat Wow Tepat Sekali Ini Kalau Kesini Enggak Bisa Kesini Dulu Berarti Empat Puluh Jadi Dua Lapan Satu Dua Belas Dua 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 Tepat Terus Menjadi Kesini Sebelas Elapan Dua belas Dua belas Delapan Empat Ini berarti Dikurang empat Dikurang empat Lima belas Ya salah Coba lagi deh Empat puluh Dua belas Sembilan belas Delapan Dua belas Dua belas Delapan Dua belas Delapan Bila dihitungnya agak susah Sudah lama gak ngitung-ngitung Terima kasih telah menonton Berapa ini? Berapa ini? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentukan hari-hari yang akan hujan Melalui petunjuk-petunjuk yang telah ada Coba kamu dengarkan petunjuknya Dan tentukan hari yang akan terjadi hujan Sesuai dengan petunjuk yang diberikan Merupakan kelipatan bilangan Tiga Angkanya merupakan bilangan Ganjil Termasuk hari Rabu Ya benar Hasil kali kedua angka tersebut adalah 14 Termasuk bilangan Ganjil Jatuh pada hari Minggu Minggu 1 tambah 3 14 Hasil kali kedua angka tersebut adalah 14 Termasuk bilangan Ganjil Jatuh pada hari Minggu Salah Sepertinya kamu tidak menyumak petunjuknya dengan benar sih Hasil kali Harus fokus Kamu mau membantu saya menyusun jadwal hujan lagi ya Silahkan mulai Ini adalah kalender jadwal hujan saya Saya akan menentukan hari-hari yang akan hujan Melalui petunjuk-petunjuk yang telah ada Coba kamu dengarkan petunjuknya Dan tentukan hari yang akan terjadi hujan Sesuai dengan petunjuk yang diberikan Jatuh pada hari Sabtu Hasil kuadrat angka tersebut adalah 784 Terdiri dari 2 angka Ya benar Termasuk hari Selasa Jumlah daripada angka-angkanya adalah 3 Bila kedua angka tersebut dikali Akan menjadi 2 Ya pintar sekali Kamu hebat Tapi sayang sekali Saat ini kamu tidak mendapat tanda hati Karena sedang habis Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya Ini adalah kalender jadwal hujan saya Saya akan menentukan hari-hari yang akan hujan Melalui petunjuk-petunjuk yang telah ada Coba kamu dengarkan petunjuknya Dan tentukan hari yang akan terjadi hujan Sesuai dengan petunjuk yang diberikan Terdiri dari 2 angka Bila angka tersebut dikuadratkan Akan menjadi 441 Merupakan faktor dari 3 Terima kasih telah menonton! Jumlah daripada angka-angkanya adalah 4 Bila angka tersebut dikuadratkan Akan menjadi 169 Hasil kali kedua angka tersebut adalah 3 Wow, tepat sekali Kamu hebat Tapi sayang sekali Saat ini Kamu tidak mendapat tanda hati Karena sedang habis Kita coba permainan di istana berikutnya Ini tempat Dewi hujan Kita coba kesana Kita coba kesana Aduh, seang sekali Bobby Saya sedang kehabisan tanda hati Kita ke istana Dewa Matahari Hmm, ini tempat Dewa Matahari Saya akan mencoba mengunjunginya Hai, Dewa Matahari Maukah kamu memberikan saya tanda hati Agar saya bisa menukarkannya Dengan alat saktimu yang diambil gorda? Hmm, sebenarnya Saya mau memberikan Tapi disini Di negeri awan Kita tidak boleh sembarangan memberikan tanda hati Kamu harus berusaha terlebih dahulu Di tempat saya ini Ada dua cara Agar kamu mendapat tanda hati Yang pertama Dengan membantu saya menyusun bola sinar Yang kedua adalah Jika kamu bisa menelusuri Sampai ke dalam inti matahari Kita coba Satu per satu Agar matahari bersinar terus Maka kita harus memasukkan Sepasang bola-bola sinar Kedalam tungku ini Tetapi Bola-bola yang dimasukkan Tidak boleh sembarangan Tetapi harus berpasangan Yaitu Jika kedua bola sinar itu memiliki kata Dengan persamaan bunyi pada awalan Atau akhiran Atau kedua-duanya Saya akan memasukkan sebuah bola sinar Di bagian sebelah kiri Dan kamu harus memilih bola sinar yang tepat Dan masukkanlah di sebelah kanan Carilah bola sinar dengan kata yang akhirannya Sama bunyinya dengan katok pada bola sinar Benar sekali Carilah bola sinar dengan kata yang akhirannya Sama bunyinya dengan katok pada bola sinar ini Tuh Pinato Pilihan yang tepat Carilah bola sinar dengan kata yang akhirannya Sama bunyinya dengan katok pada bola sinar ini Tampil Tampil Pilihan yang tepat Kamu baik sekali Mau membantuku dengan tungku ini Tetapi Sayang sekali Untuk sementara ini Saya sedang kehabisan tanda hati Kamu mau mengubah tingkat kesulitan Kita coba yang lebih sulit Agar matahari bersinar terus Maka kita harus memasukkan sepasang bola-bola sinar Kedalam tungku ini Tetapi Bola-bola yang dimasukkan Tidak boleh sembarangan Tetapi harus berpasangan Carilah bola sinar dengan kata yang akhirannya Sama bunyinya dengan katok pada bola sinar ini Pung 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 Kampung Benar sekali Carilah bola sinar dengan kata yang akhirannya Sama bunyinya dengan katok pada bola sinar ini Si Si Kontraksi Carilah bola sinar dengan kata yang awalnya sama bunyinya Dengan katok pada bola sinar ini Ber 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 Benar sekali Kamu baik sekali mau membantuku dengan tunggu ini Tetapi sayang sekali Untuk sementara ini Saya sedang kehabisan tanda hati Kita coba permainan yang berikut Untuk menuju ke inti matahari Kamu akan melalui jalan yang rumit Menyerupai Maze Dan setiap kali kamu datang Jalan yang kamu lalui akan tidak sama Apabila kamu tersat dan menyerah Kamu boleh klik pada tanda menyerah Dan kamu akan kembali lagi keluar Jika kamu telah mendapatkan tanda hati Maka secara otomatis Kamu akan kembali keluar juga Super Maze Berhasil Kamu berhasil mencapai inti matahari Tapi sayang sekali Disana sedang tidak ada tanda hati saat ini Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya Kita coba yang lebih sulit Untuk menunjukin Ini ada tambahannya Terima kasih telah menonton Ayo coba jalan yang lain Terima kasih telah menonton Mungkin kamu harus coba jalan yang lain Tadi kan sudah lewat kemari ya Yang penting yakin Pasti bisa Ayo Kita tidak boleh menyerah Ayo jangan menyerah Oh sepertinya berhasil Kamu berhasil mencapai inti matahari Tapi sayang sekali Disana sedang tidak ada tanda hati saat ini Kita coba ke Taman impian Hai Kau beberuang Hai Tiki Kenci Sedang apa kalian disini Hai Bobby Saya sedang asik bermain-main Menyusun abjad ini Tapi ternyata agak susah ya Maukah kamu mencoba memainkannya Jika menang Bisa mendapat tanda hati lho Kamu juga boleh bermain disini Bobby Bola Saya punya permainan serupa Tapi tak sama Kebetulan si penjaga stun ini Sedang ada urusan Jadi dia meminta saya Untuk membantunya Menjaga stun untuk sementara Dan tentu saja Jika kamu menang Kamu bisa mendapatkan tanda hati Kalau begitu Boleh saja Ini adalah dua permainan terakhir Kita coba yang Bola-bola di samping Jika disusun Akan menghasilkan sebuah kata Sesuai dengan gambar yang diperlihatkan Maka gelindingkanlah bola dari sebelah kiri Kesebelah kanan Hati-hati Jangan sampai bolanya dimakan oleh ikan hiu Yang ada di tengah Akan saya coba Ini gambarnya gulda Walaupun tulisannya bukan gulda Apa coba? Kulcati Kulcati K U K Kulcati K Terima kasih telah menonton! 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 mau mencoba mencari sumpah terkita sama lagi silahkan mulai saja itu semua permainannya sekarang kita tukarkan tanda hati sudah lebih tanda hatinya kita tukarkan ke kurda ini dia rumah kurda si kerdil klik saja pada pintunya untuk masuk ke dalam siapa itu? saya, Bobi Bola hmm, ada perlu apa? masuklah hai kurda jika kamu meminta saya untuk meminta tanda hati dari para dewa untuk menunjukkan niat baik mereka seharusnya kamu juga harus memberikan tanda hati kepada saya untuk menunjukkan niat baikmu juga bukankah itu lebih adil? hmm, boleh saja tapi di sini di negeri awan kita tidak boleh memberikan tanda hati dengan sembarangan kamu harus layak mendapatkannya yaitu dengan cara menyelesaikan tantangan yang saya berikan baiklah kalau begitu tantangan apa? permainan seleksi kita tukarkan saja karena ini sudah kita main kan tadi kamu mau menukarkan tanda hati dengan alat-alat sakti para dewa? baiklah kelihatannya jumlahnya cukup silahkan masuk saya menyimpan semua barang-barang di gudang ini kamu tinggal klik pada salah satu tempat untuk menemukan barangnya sepertinya saya letakkan di sapu bukan di sana alatnya saya simpan di sapu tepat sekali kamu menemukannya ya sekarang sudah lengkap semuanya ayo gudang terima kasih maka kamu juga telah memaafkan para dewa karena mengejekmu hmmm benar kalau begitu ayolah hai bobby sepertinya kamu sudah berhasil mendapatkan semua alat-alat kami bukankah begitu? benar saya dan gorda sedang dalam perjalanan ingin mengembalikan semuanya kepada kamu semua maafkan saya gorda karena telah mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaanmu ya maafkan saya juga karena telah menertawakanmu ya maafkan kami semua ya kami tidak bermaksud menjelek-jelekan kamu maafkan saya juga saya telah menipu kalian dan mengambil alat-alat sakti kalian sehingga cuaca bumi menjadi kacau nah selesai sudah semuanya sudah saling memaafkan kalau begitu sepertinya sudah saatnya saya untuk kembali ke tempatku lagi agar saya bisa menikmati cuaca cerah yang sebentar lagi pasti terjadi benar sekali hahaha hahaha kapan-kapan datang lagi ya tentu saja dengan senang hati terima kasih telah menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton